Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disiapkan untuk teman-teman program studi agro-teknologi Fakultas Pertanian Upaya Futuran Yogyakarta Angkatan 2019 atau yang sebentar lagi akan masuk semester 6. Teman-teman, pada semester 6 teman-teman akan mengikuti mata kuliah pilihan yang berdasar pada minat teman-teman sejumlah 8 SKS. Teman-teman bisa buka buku Panduan Akademik tahun 2019 kemudian lihat di semester 6 teman-teman ada mata kuliah pilihan minat dengan jumlah 8 SKS. Nah, di buku itu juga teman-teman akan lihat ada 8 mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Dari 8 ini SKS-nya beda-beda. Ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Intinya teman-teman harus ambil 8. Berarti itu bisa ditempuh dari misalnya 4 mata kuliah yang 2 SKS semua misalnya. Atau dari 3 mata kuliah yang 1 3 SKS, 3 SKS, kemudian 2 SKS. Sehingga total 8, karena harus mengambil 8. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Setiap mata kuliah ini ada 8 mata kuliah pilihan. Setiap minat akan punya pilihannya masing-masing. Jadi mata kuliah untuk minat produksi akan beda dengan pemulihaan, akan beda dengan proteksi. Nah, masing-masing punya 8 pilihan. Silahkan dari 8 itu ambil 8 SKS. Nah, setiap 8 mata kuliah pilihan itu memiliki kuota jumlah mahasiswa per kelas yang terbatas. Artinya tidak semua mahasiswa itu bisa mengikuti mata kuliah tersebut. Teman-teman harus berlomba atau dalam tanda kutip cepet-cepetan gitu ya, mendaftar di mata kuliah yang teman-teman rencanakan. Jika mata kuliah itu masih ada kuotanya, maka Anda bisa masuk ke sana, tapi kalau sudah penuh, maka Anda tidak bisa mendaftar lagi ke sana. Jadi prosesnya harus cepet-cepetan. Nah, untuk itu sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan buka pendaftaran mata kuliah pilihan. Berdasar minat ini. Akan kita buka pendaftaran. Di sana teman-teman silahkan lakukan pendaftaran cepet-cepetan. Ini akan dibuka secara online. Nah, apa yang harus disiapkan? Apa yang harus disiapkan? Pertama, teman-teman buka buku panduan teman-teman. Bisa download di website Fakultas Pertanian juga. Yang 2019. Kemudian teman-teman lihat, 8 mata kuliah pilihannya itu apa saja sih? Ada apa saja. Lalu teman-teman beri tanda. Yang mana jadi prioritas 1, teman-teman. Lalu yang mana prioritas 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai prioritas 8. Anda tandai. Ingat, setiap prioritas itu harus mata kuliah yang berbeda. Setelah itu nanti, saat pendaftaran ini kita buka, teman-teman buka link Google Form-nya. Di situ teman-teman akan mengisi nama dan name. Ingat, karena ini teman-teman cepet-cepetan ya. Jangan sampai salah mengetik name. Kalau teman-teman salah mengetik nama, masih nggak masalah ya. Tapi kalau mengetik name salah, satu angka saja, itu sudah name orang lain. Jadi jangan sampai salah. Bisa dengan copy-paste gitu ya. Ketimbang teman-teman harus mengetik dengan cepat, takut salah mungkin lebih baik dengan copy-paste. Setelah mengisi nama name, kemudian teman-teman akan diminta mengisi prioritas 1 mata kuliahnya apa. Yang kedua, ketiga, hingga prioritas ke-8 mata kuliahnya apa. Lalu teman-teman kirim. Sesederhana itu saja. Ingat, setiap prioritas harus mata kuliah yang berbeda. Kalau teman-teman mengisi mata kuliah yang sama, ada kemungkinan teman-teman tidak memperoleh mata kuliah hingga 8 SKS. Jadi jangan sampai begitu ya. Teman-teman ingat harus mengisi mata kuliah setiap prioritas dengan mata kuliah yang berbeda. Nah, kapan pendaftaran ini akan kita lakukan? Di mana linknya bisa diperoleh? Silahkan buka website agro-teknologi. Di bagian akademik, nanti pilih di situ ada untuk semester 6 mata kuliah pilihan minat. Di situ informasinya nanti ada di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya. Demikian video ini kita siapkan. Semoga membantu teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.